Hai Oke jadi di video ini saya akan melanjutkan di part 2 dari sebelumnya yang sudah ada chatting via WhatsApp dan ini adalah hasil telepon saya rekod di telepon saya Anda perhatikan logatnya jadi logat saya dengan logat dia itu udah beda jadi logat saya kan logat ke Jawa medok ya kalau logatnya itu udah beda jadi harus Anda perhatikan nanti misalkan Anda mau apa ya mau tanya-tanya langsung telepon nanti kira-kira logatnya itu gimana karena kalau orang ya mungkin tidak ini tidak bisa menjadi indikasi indikator 100% logat menjadi faktor utama dia nipu atau enggak tetapi paling tidak ini adalah salah satu ciri Anda mengenali orang asli orang Jawa dan orang luar Jawa jadi saksikan sampai selesai Halo Halo selamat siang Pak Ahmad siang ini maaf saya suaminya Bumi Cel ah iya saya tahu saya tahu saya tahu total berapa mas Ahmad totalnya semuanya kan 20 juta lima ratus 20 juta lima ratus 20 juta lima ratus kita DP berapa nih DP enam juta bisa kok Mas oleh P6 juta ke rekening istri ya Iya Pak ya Mas Oh istri kan bendahara masuk aja lah Oh jadi itu yang set kamar apa aja mas isinya sesuai yang set kamar itu lengkap dengan springbednya juga Mas springbed tempat tidur lemari pakaian dan meja rias Mas dan dua nakas di samping dan 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 kiri Mas Oke 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 siapnya tambah apa apa sofa juga ya ini Mas ya Iya mak ya yang tadi ibunya tambah sobat 4 juta Mas oke oke total Iya totalnya 20 juta lima ratus mas tambah figura tadi mbaknya itu tambahin tempat ngantin ikhemen lantai mbikila berapa Agarnya Mas 1 juta lima ratus hormatnya 500 ongkos segernya mas ayo itu kan kalau mbaknya sana order diharga promonya kami kasih harga sulap harga sudah Termasuk Ongkir Mas gitu loh di Riyo ya kan mas iya betul Sekali nanti kirim koreo kita Iya anaknya yang Terima barang kan mas Atas nama ya Siap mas Ini tinggal dp nya aja mas Kami tunggu setelah dp nya Diselesaikan barang langsung saya proses mas Karena Katanya tadi kalau gak salah Isterinya tanggal 19 acaranya 19 acara Oh iya makanya kami Usahakan secepatnya mas Bisa sampai ya Itu barang udah stok pak Gimana pak Tinggal tempat tidurnya aja mas Sudah 50% jadinya mas Oh iya iya Itu ya Oke ini saya lagi berhenti sebentar Nanti langsung kita kabari mas ya Iya mas terima kasih mas Kami tunggu informasi selanjutnya mas Oke terima kasih mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke jadi untuk suara sendiri Teleponnya bisa anda perhatikan bahwa Logatnya bukan logat Jepara Bukan logat Jawa Jadi Kalau logat Jawa tuh kayak saya ini Ini medok-medok yang itu Tapi logatnya tuh fase Dan logatnya kayak orang-orang Daerah sana lah Yang anda tau tadi Kode banknya dari mana Jadi yang fix Saya ini Bahwa dia bukan orang Jepara Mengatas namakan orang Jepara Oh iya Dari mana dia dapet KTP Jadi teman-teman semua Produsen teman-teman saya di Jepara Atau anda Yang ketika anda Ada orang mau beli Mau transfer Kemudian minta kepercayaan Minta KTP Semua Minta foto di orangnya Atau dimana Jangan langsung anda kasih Sebelum memang benar-benar Anda percaya bahwa dia Order Karena ketika anda mau kasih KTP VW Itu Untuk oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Bisa digunakan untuk Perlapan menimang Atau menipu orang lain Seperti ini Itulah Dia bisa dapet KTP Mas Ahmad Fawzing Ada di Jepara Jadi mudah sekali Sebenarnya Misalkan saya mau pesen ke Anda gitu kan Saya mau transfer Bukan saya minta kepercayaan Karena kita kan jauh kita online Saya minta KTP Tapi saya gak jadi pesen kan Gak apa-apa Karena saya udah dapet KTPnya Jadi Saya gunakan KTP itu Untuk melakukan Hal yang menyimpang Jadi mudah sekali Mendapatkan Kartu identitas Orang Jepara Yang belum tahu Makanya Kalau ada orang pesen Misalkan saya Yang jual Minta data diri KTP Kalau saya gak kenal dia Kalau memang Kiranya dia Main-main Atau gimana Saya gak bakal Kasih KTP Kemudian saya juga Mungkin Saya cuma kasih nomor rekening Dan itu Nomor rekening kan Biasa ya Jadi Untuk KTP sendiri Saya gak akan kasih Kenapa Dia bisa dapat Nomor KTP Dan Nanti di video selanjutnya Saya akan membuktikan Bahwa Mas Ahmad Fauzi ini Atau orang yang punya KTP itu Bukan orang Yang Menipu tadi Saya akan simpan nomornya Ini nomor Saya akan Membuktikannya itu Dan saya akan Cari ke rumahnya Mas Mas tadi Ahmad Fauzi Di rumahnya Karena itu Dekat dari rumah saya Jadi tonton video ini Sampai habis Dan Jangan di skip tentunya Karena ini Sangat penting sekali Untuk Anda yang mau berbelanja Itu adalah Hasil chatting Saya Dengan akun Yang palsu itu Dan Kesimpulannya Bahwa Saya pastikan Mereka Bukan dari Atau Bukan asal Orang Jepara Asli Peribumi Jepara Mereka dari luar Saya tidak mau Menyebutkan lokasi Seperti Di video saya Tadi Bahwa Saya tidak Mau Menyebutkan Bahwa Inilah lokasi ini Yang Melakukan Mayoritas Melakukan itu Tidak Tetapi ini adalah Oknum Sekali lagi Ini adalah Oknum Yang tidak Bertanggung jawab Dan oknum Yang Merugikan orang lain Jadi bukan Mayoritas Ini hanya Minoritas Seseorang Yang Menyimpang Melakukan Perbuatan yang Menyimpang Jadi jangan Dijalah artikan Ini di daerah Misalkan Daerah Kalimantan Sulawesi Kemudian mereka Yang daerah sana Kemudian mereka Yang banyak Melakukan itu Tidak Tapi Ini adalah Oknum Yang Melakukan Perbuatan Yang menyimpang Dan ini Harus Digagalkan Atau Paling tidak Kita bisa Mengantisipasi Mulai dari mana Yaitu mulai Dari kita sendiri Mulai waspada Jadi ini Untuk pembelajaran Dan semoga Video ini Bisa Menjadi Referensi Untuk Anda Yang mau Berbelanja Secara aman Kenali dulu Produsen Anda Kemudian Harus Cermat juga Barang-barang Dan harga-harga Tanyalah Harga produk Jangan Hanya ke Satu Produsen Saja Tetapi Tanyalah kepada Banyak produsen Cari referensi Satu Dua Tiga Supaya Anda Bisa Paham Dan tahu Tidak ada Salahnya Belajar Karena ini Untuk Kepentingan Kita Sendiri Alih-alih Mendapatkan Barang Mewah Sampai Rumah Tapi Anda Malah Rugi Karena Mentrafer Uang Dan Kehilangan Jadi Dukung terus Channel ini Like dan Subscribe Terus Supaya Kita Selalu Bisa Memberikan Informasi Yang Update Yang Akurat Tentunya Hanya Di Channel Youtube Jopara Furniture Center Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax